Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Benga hobi tanaman ya Yang hobi wira usaha Tanaman, apalagi ya Peternakan Perkebunan, kemudian Ya pokoknya tentang pertanian Dan peternakan lah ya Unik ya hal-hal yang Mungkin bagi sebagian Anak muda ditinggalkan Tapi saya justru Dulunya gak tertarik malah jadi tertarik Baik teman-teman Jadi kali ini Kita Apa ya nanem Apa namanya jambu kristal merah teman-teman Kristal merah jumbo Cuman kita tanamnya di tanah ya Di beberapa minggu yang lalu juga sudah Saya videokan Kemudian Saya coba Review ya perkembangannya Seperti apa teman-teman dan ternyata memang Cepat ya Kalau di tanah itu Cepat banget Nah kita Posisinya saat ini adalah Pembentukan Ranting atau batang ya Jadi Kemarin kita udah cangkok teman-teman Nah ini Bekas cangkokannya Kemudian ada Berapa ranting nih teman-teman Di atas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada delapan ranting teman-teman Ada delapan ranting Kemudian dari ranting itu juga sudah mulai muncul Dari batang itu udah mulai muncul juga ranting-ranting baru ya Teman-teman bisa lihat Kemudian trik-trik saya berikutnya adalah Dari tunas atau ranting-ranting baru itu Sekitar Empat daun atau enam daun Pucuknya saya potekin teman-teman Jadi tujuannya biar rantingnya banyak lagi Banyak lagi Paling itu sih Nah kemudian Tunas-tunas air yang kira-kira Apa ya Masuk ke dalam Itu juga saya Potek-potekin teman-teman Nah ini juga saya potek-potekin Nah ini udah dapet Ini udah dapet cuman ini agak ke dalam Tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa teman-teman Kemudian daun-daun tua Dan bagian ujung juga saya buang-buangin Teman-teman ya Jadi ini Kalau strategi saya Versi saya ya teman-teman Jadi pembentukan ranting teman-teman Pembentukan ranting Nah anginnya sepoi-sepoi teman-teman Seperti di kampung kalau musim kemarau Seger banget ya Nah ini sudah lumayan teman-teman Meskipun disini sudah ada Salon buahnya Tapi gak tau nanti jadi gak ya Tapi Ada berapa ranting Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada delapan Batang utama Dan semua yang sudah mulai ada ranting barunya adalah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam sudah punya ranting Bahkan ini Yang paling atas sudah Dua rantingnya ya Kemudian atasnya lagi saya potek-potekin Nanti pasti bercabang lagi teman-teman Jadi tujuan saya biar cabangnya banyak Kemudian nanti saya cangkok-cangkokin Di satu sisi Kan Pasti di ranting yang lainnya juga ada buahnya Karena kita kan nanamnya di tanah ya Jadi Lebih cepat berbuahnya Nah maksudnya lebih cepat Perkembangan Apa namanya ya Vegetatifnya ya Jadi perkembangan rantingnya Perkembangan pohon, akar, dan sebagainya Biasanya jauh lebih cepat Seperti itu teman-teman semuanya Memang Selama ini kan kita hanya pembesaran Nah saat ini kita coba Apa ya Perbanyakan juga Pembibitan sendiri Kemudian juga Tujuan utama kami adalah Bisa bermanfaat juga Buat lingkungan ya Nanti kita bisa makan bareng Dan sebagainya ya Kemudian juga untuk penghijauan Cuman memang Kondisi rumputnya belum sempat Kita siangin Atau belum sempat kita caput-caputin Demikian teman-teman Review tentang Kristal Merah Jumbo Kita tanam di tanah ya Terima kasih Mudah-mudahan nanti terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya